Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat mengesahkan rencana Partai Republik untuk memberikan bantuan sebesar 14,3 miliar dolar kepada Israel dalam upaya memerangi Hamas. RUU tersebut disetujui oleh 226 anggota berbanding 196 dengan sebagian besar anggota Partai Republik mendukung RUU tersebut dan sebagian besar anggota Partai Demokrat menolaknya. Pengenalan RUU tersebut adalah tindakan legislatif besar pertama di bawah Ketua Baru dari Partai Republik, Mike Johnson. Presiden Joe Biden telah mengancam akan melakukan veto dan Senator Chuck Schumer, pemimpin mayoritas Senat yang dikuasai Partai Demokrat mengatakan dia tidak akan membahas hal tersebut dalam pemungutan suara. Biden meminta Kongres untuk menyetujui paket belanja darurat senilai 106 miliar dolar yang lebih luas termasuk pendanaan untuk Israel, Taiwan, dan Ukraina serta bantuan kemanusiaan. Schumer mengatakan Senat akan mempertimbangkan rancangan undang-undang bipartisan yang membahas prioritas yang lebih luas. Dana dalam RUU tersebut mencakup miliaran dolar untuk militer Israel, termasuk 4 miliar dolar untuk pengadaan sistem pertahanan Iron Dome Israel dan David Sling untuk melawan ancaman roket jerak pendek, serta sejumlah transfer peralatan dari Amerika Serikat. Nusantara TV melaporkan.